Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri apel dan rem dan tim terpusat tahun 2018 di Pusenifko di Klet TNI Angkatan Darat. Kedatangan Presiden Republik Indonesia tersebut untuk menjaga kondusivitas pemilu 2019 di Indonesia. Presiden Joko Widodo didampingi Panglima Marsikal TNI Hadi Cahianoto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto, dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum menghadiri apel dan dim dan term terpusat di Bandung. Dengan mengusung tema meningkatkan profesionalisme aparat komando kewilayahan untuk pemilu 2019, pelaksanaan tugas TNI Angkatan Darat tidak lepas dari dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional maupun global yang semakin komplek dan sulit diprediksi. APLD membuat koordinasi satuan komando di seluruh Indonesia dituntut diperkuat di wilayah darat. Keamanan semakin diperkuat dari guncangan yang mengganggu stabilitas nasional seperti aksi separatisme, radikalisme, dan terorisme yang akan mengganggu. Presiden Joko Widodo berpesan agar netralitas dan eksstabilitas politik serta keamanan tentara negara Indonesia terus dijaga. Diharapkan dengan apel tersebut menghadapi pemilu 2019, bangsa Indonesia saling bekerjasama, baik pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan kondisi aman dan kondusif.